Salam Rahayu, Salam Bicara, Salam Budaya Assalamualaikum Halo Dulur Kali ini kita membahas menenai bagaimana cara membuat agar gatik rumah sendiri Tanpa menggunakan orang bentar Tanpa menggunakan bantuan orang lain Di sahabat sendiri Pada dasarnya setiap orang itu pasti pengen dulur Rumahnya itu nyaman, tentram, adem, ayem, ngerjekeni Akan tetapi kondisi setiap orang itu berbeda dulur Apalagi tanahnya mungkin dulu itu pernah getas untuk hibur Mungkin pernah buat untuk mindah barang-barang sehingga benar Nah kan kita tidak tahu sebelumnya sejarahnya tanahnya itu seperti apa sebelum dekat rumah Nah untuk pagar gaib rumah yang kita buat sendiri ini Tidak lain adalah untuk usaha melindungi diri kita dari serangan-serangan luar yang tidak kasat mata Utamanya karena kejahilan, keistingan, kedengkian orang lain yang ingin mengenai diri kita Ini cocok juga untuk yang baru bangun rumah Mau pindahan rumah baru Atau sebenarnya rumah lama, kosong, lama ga ditempati, mau ditempati Ataupun sekarang ini nih yang mungkin ya pengen rumahnya aman Boleh nih pakai cara ini Tapi dulur saya ingatkan sekali lagi Kita tidak percaya pada bundanya nih dulur Percayanya, yakinnya itu pada Tuhan Ini cuma ikyar saja Soalnya gini dulur Kalau pagar supaya aman rumah kita Yang jelas ini mesti pagar rusi, dulur, rapat, aman Kalau itu supaya tidak dirusui orang-orang yang rusil atau jahat secara mata Tapi ini karena kita juga tidak tahu Yang tidak suka sama kita itu ganggu atau tidak Itu kan nggak tahu juga ya Jadi rumah di pagari daib Supaya tidak ada serangan-serangan yang di luar jugan kita Di antara Anda pernah nggak merasakan Seperti halnya rumah itu panas Kemudian emosi ya di dalam rumah itu Terus yang punya anak kecil itu anaknya rewel Terus ada yang sakit-sakitan Ada yang rezekinya itu kayak yang mandek gitu ya Padahal sebelumnya itu lancar-lancar saja Terus ini tanpa sebab, tanpa apa bisa mandek gitu Apakah itu karena memang pengaruh rumahnya Atau memang itu jatai pancencik sakmono Jadi kita tidak tahu akan tetapi Tidak ada salahnya kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri Ini gitu lor Anak ukoro saya nyebut nih Agar makanan lebih kuat daripada pagar besi Itu benar Kenapa? Karena dengan kita ngasih makanan kepada kita Tetangga pada sekitar Ini aman Aman, mergotong, kan malah baik sama kita Terus tetangga juga Kalau ada apa-apa Ngang getapan gitu Ini jaman disik dulu Jaman saat ini kita tidak pernah tahu Isi hati orang lain Padahal yang baik dengan kita justru Di belakangnya Yang menjongkrokkan Atau menusung dari belakang Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut Tidak ada salahnya Kita mencoba melindungi diri kita sendiri Dimulai dari pagar gaib rumah Buat sendiri Ditongani diwe Jika keamanan diwe Caranya membuat pagar gaib rumah sendiri Jadi diantaranya Silahkan dicaret di telur Bagi mungkin Anda Untuk mempraktekan Yang pertama Kalau punya pisau yang berkarat Itu bisa digunakan Tapi yang pisaunya itu Dari wajong atau dari besi Bukan yang stainless Jadi yang dari wajong ataupun besi Kalau yang punya Yang sukunya yang tidak terpakai Yang karatan itu yang dipakai Kemudian dicampur dengan Sedenggam garam Garamnya itu kalau bisa yang grosok Lek kangelan gelek grosok Kuih bisa pakai garam yang tidak mengandung yodi Kemudian ditambah lagi Satu ruas bangle Bangle itu apa ya Bangle itu Sejenis umbi Mirip seperti jahe dan kunyit Kemudian ditambahkan lagi Satu butir bawang Bawang putih Dan satu Buah jeruk purut Kesemua bahan itu Dibungkus menggunakan Kain yang berwarna kuning Nah ini apa kok kuning Kok gak liane Karena kuning itu lambangnya Tinggi penangkal Jadi menggunakan warna kuning Bungkusan tersebut Itu bisa dikubur atau ditanam Di pekarangan depan rumah Yang punya halaman yang agak luas Bisa ditanam di situ Atau bisa ditaruh di pot Tapi potnya jangan yang gampang rusak Julur Potnya itu yang Yang dari Pot yang besar itu loh Julur ya Yang tidak mudah dipindah-pindah Kemudian Kalau tempatnya ngepres Biasanya kan perumahan ya Itu kan lahannya gak Gak lebar Apalagi yang model cluster ya Itu bisa ditaruh di atap rangka rumah Yang atasnya pelafon Nah kalau digantung Itu bisa Bagi anda yang Muslim Ditambahi tulisan Bismillahirrahmanirrahim Oke Kalau yang keyakinannya lain Ya cukup itu saja Kemudian didoai Doa minta keselamatan Kalau digantung di atas Di rangka atap rumah Itu boleh ditambahi Bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau dikubur Jangan nge dulur Karena kan tempatnya di bawah Takutnya apa Kalau punya anak kecil Aku nak di Apa Di pipisi Kalau di atas kan bersih Tidak terganggu Kalau zaman dulu Rumah kan Ada yang dipasangi Tumbal nge dulur Ada yang dikasih Taring bagi Benarannya juga untuk keamanan Akan tetapi Bagi kita Ini kan bahannya alami Bisa dicari Dan itu mudah sekali Jadi bisa pakai Bahan-bahan alami tersebut Untuk penanggulangan Atau untuk solusi Supaya tidak digantung Barang-barang yang tak aset mata Kalau ada apa-apa Nge dulur Sing rafa'an ini sobo Diri kita sendiri kan Tidak ada salahnya Kita mencoba sesuatu Yang menurut kita Itu Bagus untuk kita Yang penting Keyakinannya tetap ada Tuhan Bahan-bahan tersebut Itu hanya sarana Tapi dueni Fungsi Dan juga dueni Manfaat DDW Enek dueni Mudah-mudahan saja Apa yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat Dih dulur Dan jangan lupa Ben Supoyo Mandi Tembus Misak durungnya Ditirakati Dipasani Supaya Doa-doa kita ini Bisa Sambung Bisa Terijabah Untuk keselamatan Rumah Dan lingkungan kita Baik dulur Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax